bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan murid gimana kabar kalian semoga kawan murid selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesemangatan dalam menjalankan aktivitas kalian oke, sebelum kita memulai aktivitas hari ini alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai oke, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep budaya dan konsep seni di layar kalian bisa sama-sama kita baca tentang tujuan belajar yang pertama tujuan belajarnya adalah peserta didik dapat memahami tentang konsep budaya dan konsep seni yang kedua peserta didik dapat menganalisis konsep budaya dan konsep seni selanjutnya ada mata pelajaran yang mata pelajarannya seni budaya kompetensi dasar yang pertama 3.1 memahami konsep budaya kedua 4.1 mempresentasikan konsep budaya materi atau topik yaitu konsep budaya dan konsep seni disini ada metode pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu dengan home learning atau istilahnya sekarang adalah PJJ pelajaran jarak jauh dengan menyimak video melihat infografis atau melihat gambar-gambar yang berhubungan tentang materi kita yang dilaksanakan melalui whatsapp group atau google meet atau zoom atau media sosial lainnya seperti youtube ini selanjutnya ada penilaian penilaian dilihat dari keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran home learning atau pembelajaran jarak jauh yang kedua yang kedua yaitu penilaian dalam penyelesaian tugas oleh peserta didik baik sebelum kita memasuki pembelajaran ini lebih dalam kawan murid bisa menyaksikan cuplikan video tentang budaya yang ada di Indonesia selamat menikmati 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 setelah kita tadi menyaksikan suplikan video tentang kultur atau budaya yang ada di Indonesia kita langsung masuk ke materi kita yaitu tentang membahas konsep seni konsep budaya dan konsep indahan sebenarnya apa sih arti budaya itu mungkin kawan murid banyak atau seringkali mendengar budaya dan budaya cuma mungkin kalian atau kawan murid masih bingung untuk menyimpulkan apa sih artinya sebenarnya itu pengertian dari budaya bisa kita baca disini ya budaya berasal dari bahasa sang sakerta yaitu berasal dari dua kata yaitu budi yang berarti akal dan daya yang berarti manusia berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia budaya adalah sebagai adat istiadat akal dan pikiran kata budaya cenderung cenderung menerujuk kepada pola pikir seorang manusia jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya yaitu adalah suatu ciri khas atau karakter dari suatu daerah yang dilakukan secara turun temurun dan sampai saat ini dilestarikan kegiatan tersebut jadi itu yang dapat kita sebut dengan budaya jadi suatu kegiatan yang secara turun temurun dan sampai sekarang dilestarikan dan kita lakukan yaitu adalah budaya contoh kecil yaitu budaya yang kita temui di dalam sekolah atau lingkungan sekolah seperti menyapa guru menyapa teman atau salaman dengan guru salaman dengan teman itu adalah budaya karena kita seringkali kita lakukan dan berulang kali dan sampai sekarang kita lestarikan selanjutnya kita memahami unsur-unsur budaya unsur budaya menurut Claude Hohn pada tahun 1953 unsur budaya dibagi menjadi tujuh antara lain yaitu 1. sistem religi dan upacara keagamaan 2. sistem organisasi kemasyarakatan 3. sistem pengetahuan 4. sistem mata pencaharian 5. sistem tenologi dan perlengkapan hidup 6. sistem bahasa dan 7. kesenian jadi inilah unsur-unsur yang mempengaruhi sebuah budaya yaitu pertama religi dan upacara agama hal ini berkaitan dengan hal-hal suci yang tidak dapat dilogikakan oleh pikiran manusia sistem religi ini meliputi komunikasi agama pandangan hidup keyakinan dan upacara keagamaan yang kedua yaitu organisasi masyarakat yaitu kumpulan masyarakat yang saling berempati berempati itu adalah peduli ya peduli terhadap lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat hal ini mencakup tentang keanekaan agama kesatuan hidup perkumpulan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya ketiga pengetahuan pengetahuan ini membahas tentang ilmu pengetahuan tentang keadaan lingkungan manusia dan sifat peralatan yang digunakannya pengetahuan ini mencakup tentang tumbuhan dan binatang ruang dan waktu perilaku dan sifat manusia dan lain sebagainya keempat adalah mata pencaharian seluruh aktivitas manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari hal ini meliputi ekonomi berburu menanam perkebunan perdagangan dan lainnya seperti kita budaya bertani bertocok tanam berternak itu adalah suatu budaya unsur dari mata pencaharian selanjutnya yang kelima ada teknologi dan peralatan hidup hal ini berhubungan dengan pemerosesan bahan baku mentah dan pengumpulannya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jadi segala teknologi yang berkembang yang digunakan untuk menciptakan suatu alat atau satu benda untuk guna memenuhi kebutuhan hidup manusia selanjutnya adalah bahasa yang keenam bahasa hal ini menjadi media perantara yang paling utama bagi manusia untuk melanjutkan kebudayaan dan mempraktikan kebudayaan jadi budaya ini bisa berlanjut salah satunya berdasarkan dengan bahasa karena ini bahasa paling utama untuk kita melanjutkan kebudayaan dan mempraktikan sebuah kebudayaan itu sendiri yang terakhir itu adalah kesenian semua hal yang berhubungan dengan hasrat atau keinginan manusia terhadap suatu keindahan atau kesenihan kesenihan itu mencakup seni rupa seni musik seni tari dan seni teater oke yang kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah tiga fungsi budaya yang pertama yaitu penciptakan hasil karya manusia dalam bentuk melahirkan teknologi dan pola pikir pada suatu daerah yang berpijak pada suatu setempat yang kedua patokan sebagai perwujudan norma dan nilai-nilai sosial untuk menghasilkan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan di suatu daerah ketiga dari fungsi budaya yaitu menjadikan pola pikir perilaku atau pola atau pola perilaku pattern hobby fear yang merupakan cara-cara manusia untuk bertindak atau berkelakuan yang sama dimana harus diikuti oleh semua anggota masyarakat lainnya oke selanjutnya ada klasifikasi budaya pada suatu daerah klasifikasi budaya ini terbagi jadi enam poin yaitu pertama rumah adat alat musik tradisional bentuk senian adat istiadat pakaian daerah dan bahasa daerah ini kita bisa lihat contoh-contoh klasifikasi budaya yang ada di Indonesia rumah adat ini bisa kita lihat ada rumah adat daerah suku padang ya ini ya bawahnya suku papua selanjutnya ada alat musik bentuk kesenian ini bentuk kesenian adalah ondel-ondel merupakan bentuk kesenian dari tempat kita sekarang yaitu DKI Jakarta selanjutnya ini ada adat istiadat ini adat istiadat yang biasa dilakukan oleh kaum suku Batak yaitu menggali menggali mayat yang sudah meninggal untuk dipindahkan ke kuburan yang baru ini ada adat istiadat dari daerah Jawa yaitu perayaan ketika anaknya sudah bisa berjalan selanjutnya ada pakaian daerah pakaian daerah Sukuryaw atau Melayu Meskut selanjutnya ada bahasa daerah disini dapat kita lihat beberapa bahasa daerah yang masih eksis atau masih sering kita gunakan ada bahasa Sulawesi Bahasa Sumatera Bahasa Jawa Bahasa Bali NTB dan Papua dan terdapat juga bahasa daerah yang mungkin kita bilang dapat sudah terancar atau sudah punah disitu ada bahasa Reta Bahasa Ibo Bahasa Saponi dan Bahasa Meher kita masuk ke selanjutnya yaitu ada faktor budaya faktor budaya terbagi menjadi dua faktor pendukung terjadinya suatu budaya dan faktor penghambat terjadinya suatu budaya faktor pendukung suatu budaya apa saja ada lima yang pertama adanya niatan untuk melestarikan budaya kedua terdapat generasi penerus yang siap untuk melanjutkan budaya tersebut nah ini kita nih sebagai generasi penerus kita harus tahu budaya-budaya apa saja yang ada di Indonesia yang wajib kita lestarikan agar budaya tersebut tidak hilang dan tidak punah yang ketiga timbul dan ketanam dalam hati rasa cinta terhadap budaya empat tetap menjaga kelestarian budaya agar budaya tidak lenyap kelima adanya perubahan dalam lingkungan hidup yang bisa mendukung perkembangan budaya oke ininya kita sebagai penerus generasi selanjutnya kita harus paham tentang faktor apa saja pendorong tetap terjadinya budaya tersebut selanjutnya ada faktor penghambat terjadinya suatu budaya yang pertama adalah banyaknya budaya asing yang masuk dan dapat menggeser budaya lokal nah ini harus kita jaga nih mungkin banyak sekarang anak-anak yang mengemari tentang budaya K-pop salah satunya ini jangan sampai budaya K-pop itu jadi mengalahkan budaya asli yang ada di Indonesia yang kedua adalah tidak ada rasa dalam diri dalam diri masyarakat untuk tetap melestarikan budaya tersebut ketiga generasi penerus yang sudah tidak peduli dengan adanya budaya nah ini yang tadi saya sebut lagi ya kita sebagai generasi penerus harus peduli harus care terhadap budaya yang ada di Indonesia keempat menganggap budaya yang ada adalah budaya kuno sehingga membiarkan menghilang begitu saja oke kita lanjut ke selanjutnya ini ada kuis oke kita kuis dulu ya kawan murid setelah tadi kita mempelajari tentang definisi budaya unsur-unsur budaya fungsi budaya dan klasifikasi budaya untuk melihat sejauh mana si pemahaman kawan murid dari materi-materi sebelumnya kita jawab kuis ini dulu ya ini nanti kawan murid bisa lihat sendiri kuis-kuisnya soal-soalnya dan untuk lebih jelasnya kawan murid bisa masuk ke link atau ke website jelas saya berikan di bawah ini oke kita masuk slide selanjutnya yaitu konsep seni setelah tadi kita membahas tentang konsep budaya kita lanjut membahas tentang konsep seni konsep seni adalah berbagai hal-hal konseptual atau teori yang menyelubungi ide perancangan dan pembentukan seni secara umum apa saja konsep-konsep tersebut salah satunya adalah pengertian pengertian dari konsep seni sendiri sifat dasar seni unsur pembentuk seni fungsi dan prinsip seni hingga bentuk nyata sebagai tarea seni dan akresiasi seni oke kita masuk ke slide selanjutnya yaitu pengertian seni dalam konsep seni menurut suedarsho seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman batin lalu disajikan secara indah atau menarik sehingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada orang yang melihatnya jadi menurut suedarsho ini adalah seni ketika kita merasakan satu pindahan kemudian kita rancang kita buat sedemikian rupa semenarik mungkin sehingga ketika ada masyarakat atau orang lain yang melihat karya yang kita buat dapat merasakan apa yang kita tuangkan sebelumnya pada karya tersebut namun seni juga dapat menjadi sederhana yaitu peniruan alam dengan segala seginya seperti apa yang diungkapkan oleh Plato artinya apa yang dilakukan seni hanyalah melukis pemandangan menari menirikan gerakan binatang bernyanyi mengikuti nada yang disusun oleh rasio alam dan sebagainya ada juga seni dianggap kita buat sesederhana mungkin yaitu peniruan alam seperti pemandangan seperti gerak binatang seperti rasio alam itu adalah peniruan-peniruan yang biasa kita aplikasikan kepada sebuah karya seni selanjutnya adalah sifat dasar seni ini sifat dasar seni terbagi menjadi lima yang itu pertama universal universal adalah berkembang di seluruh belah dunia dan dapat dimengerti atau dipahami oleh banyak orang mulai dari usia kalangan atau umur jadi universal itu seni bisa dinikmati oleh berbagai macam atau berbagai kalangan manusia dan masyarakat yang kedua adalah individual nah individual ini berkentangan dengan universal namun masih termasuk dalam sifat dasar seni individual ini merupakan sifat universal setiap karya seni memiliki ciri khas individual seniman sehingga suatu kelompok dalam menciptakan atau menyampaiannya jadi individual itu adalah sebuah karakter atau ciri khas dari seorang seniman dalam menciptakan lukisan dari tersebut jadi tidak jadi sifat individual ini menciptakan seni jadi berbagai macam atau beragam yang ketiga dari sifat seni adalah ekspresif seni akan menyampaikan ekspresif seniman dan penikmatnya sendiri kedua belak pihak akan memiliki ekspresi unik untuk akan memiliki ekspresi unik sendiri dalam berinteraksi dengan seni keempat kreatif seni adalah penciptaan hal-hal baru rekonstruksi atau paduan orisinal alami dari penciptanya yang kelima abadi seni merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh penggemar kepada setiap karya karya yang dihasilkan oleh seniman dianggap unik dan memiliki nilai maka hal ini akan terus diingat meskipun dalam waktu lama oke kita untuk lebih jalan kita bisa melihat contoh-contoh dari sifat ini tersebut ini universal kalau kita lihat gambar ini adalah karikatur karikatur Mr. Bean dibilang universal jadi yang dimaksudkan universal itu adalah ketika kita melihat karya dari karikatur Mr. Bean ini mungkin kita bisa semua kalangan bisa menikmatinya walaupun tokoh Mr. Bean ini tidak ada di Indonesia tapi kita bisa sebagai warga Indonesia bisa menerima atau menikmati dari karya si karikatur Mr. Bean ini yang kedua adalah Queen Dia selanjutnya ada musik jadi musik ini bisa dinikmati oleh universal atau oleh banyak orang atau dari seluruh dunia pasti menikmati yang namanya konser atau sajian musik nah ini yang lanjut ke individual yang tadi saya bilang individual adalah bertentangan dari si universal itu sendiri individual adalah ceri khas dari seniman atau karakter karya yang dibuat oleh seniman itu jadi menciptakan karakter atau aliran karya bermacam-macam dan beragam contohnya ini ada dua lukisan yang bertemakan sama yaitu bunga matahari bunga matahari warna kuning dan ada daunnya warna hijau disini kedua seniman melukiskan dengan gaya yang berbeda dengan ceri khas yang berbeda walaupun dengan tema yang sama bunga matahari tapi hasil yang disajikan sangat berbeda dari karya yang satu dan karya yang yang satunya lagi ini yang dimaksud dengan individual adalah ceri khas dari seniman atau pembuat karyanya yang selanjutnya sifat dari seninya itu ekspresif ekspresif ini adalah ketika pesan atau konsep yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut dapat kita rasakan dari melihat karyanya ketika kita melihat ini adalah karya Basuki Abdullah yang berjudul adik kakak ini terlihat ekspresinya sangat sedih mungkin saya sendiri pun merasakan ekspresi dari kedua kakak beradik ini yang dilupiskan oleh Basuki Abdullah terlihat sedih yang berlawanan yang berlawanan dengan lukisan yang satunya lagi ini dilukiskan dengan lima figur manusia yang sedang tertawa mungkin saya sendiri merasakan dari lukisan tersebut kita dapat terbawa ekspresinya menjadi ekspresi tertawa nah ini juga ada ekspresi dari penampilan dari reok yang cukup mencekam mungkin kita merasakan walaupun disajikan di siang hari mungkin kita merasakan hal-hal yang mistis dari penampilan reok ini yang ketiga adalah kreatif sifat yang keempat sifat dari sini yaitu kreatif disini kita dapat melihat seorang seniman sedang memahat memahat sebuah karya dari bahan alamnya yaitu batu jadi kreatif itu adalah dari bahan awalnya batu tapi kita bisa buat menjadi sebuah karya seni yang diukir sedemikian rupa semenarik mungkin ini ada kerajinan kerajinan keramik yang membuat pot bunga atau gerabah ini yang di bawahnya ada ukiran kayu yang berbentuk elang oke sifat seni selanjutnya yaitu abadi abadi yaitu adalah ketika karya seni itu kita dapat kita nikmati walaupun karya karya tersebut sudah tidak ada ataupun seniman pembuatnya sudah tidak ada seperti karya batik ini karya batik ini sudah cukup lama dan turun-temurun tapi tetap dilestarikan atau tetap abadi dan hasilnya pun kita bisa pakai dalam kesidupan sehari-hari sebagai kemeja batik atau kain batik lainnya selanjutnya disini ada dalam segi seni musik ada karya dari sebuah band push plus walaupun para seniman yang sudah tidak ada para musisinya sudah tidak ada tapi karya-karyanya masih banyak kita dengar dan masih banyak sering kita temui di berbagai tempat yang menikmati hasil karya dari push plus ini oke selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk seni yaitu ada empat yang pertama struktur seni kedua tema ketiga medium dan keempat gaya jadi unsur-unsur pembentuk seni ini terbagi menjadi empat yang pertama struktur seni struktur seni itu adalah tata hubung unsur-unsur seni yang membangun suatu kesatuan karya dan membentuk karya seni itu menjadi utuh kultur pembentuk internal karya seni itu seperti garis bentuk warna dan tekstur yang terdapat dalam seni rupa dan dalam seni musik itu terdiri dari melodi ritme irama dan lainnya selanjutnya gerak dan ekspresi itu dalam bentuk seni tari yang kedua tema tema adalah hidup pokok secara keseluruhan mengenai apa yang ingin dipersoalkan atau dibawakan dalam karya seni itu misalkan tema sosial prihal moral tentang kasih sayang kejadian alam dan lain sebagainya yang ketiga medium atau media merupakan bahan atau material atau bahan dan alat apa aja yang digunakan untuk menciptakan suatu karya seni apakah kanvas untuk lukisan instrumen perkusi untuk seni musik dan lainnya yang keempat yaitu adalah gaya atau aliran merupakan ciri khas seperti apa yang seniman ingin tonjolkan gaya berhubungan dengan kebiasaan latar belakang dan idealisme dari senimannya itu sendiri selanjutnya ada fungsi seni secara umum fungsi seni terbagi menjadi dua fungsi seni sebagai individu fungsi seni sebagai sosial yang pertama fungsi seni sebagai individu yaitu menjadi dua lagi yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan kedua sebagai pemenuhan kebutuhan emasional apa sih fungsi seni sebagai pemenuhan kebutuhan fisik jadi mana karya-karya seni itu digunakan atau dipakai dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita sebagai makhluk hidup seperti ini karya anjaman atau rotan yang berupa lampu hias dan keranjang-keranjang yang kedua itu adalah seni sebagai pemenuhan kebutuhan emasional dimana seni sebagai individu digunakan sebagai ekspresi atau meluapkan emosi yang ada di dalam jiwa setiap seniman yang diaplikasikan dalam sebuah karya selanjutnya ada fungsi seni sebagai sosial yang pertama yaitu seni sebagai media agama atau kepercayaan disini dapat kita lihat contohnya yaitu adalah patung candi borobudur sebuah karya seni yang dipakai untuk ritual acara keagaman atau kepercayaan sebuah sebuah agama yang kedua adalah seni sebagai media pendidikan bisa kita pakai contoh yaitu seni teater misalkan dalam teater tersebut menampilkan naskah tentang kejadian suatu kejadian alam atau tentang pendidikan lainnya dan jadi ini salah satu media untuk menyampaikan pendidikan atau menyampaikan ilmu melalui teater yang ketiga yaitu seni sebagai media informasi bisa kita ambil contoh yaitu poster sebagai informasi sebagaimana fungsinya dari poster itu adalah memberikan informasi melalui visual dan kata jadi ini adalah fungsi seni sebagai media informasi selanjutnya ada seni sebagai media hiburan kita lihat contohnya seni tari yang mana sih kita sebagai manusia tidak terhibur ketika kita menyaksikan suatu pertunjukan tari atau pertunjukan musik atau pertunjukan lainnya jadi itu adalah fungsi seni sebagai media hiburan selanjutnya ada macam-macam seni macam-macam seni itu secara global terbagi menjadi empat seni rupa atau seni visual seni musik atau audio visual dan kombinasi keduanya itu secara umum ada seni tari dan seni teater nah ini contoh ya contoh konsep seni dalam berkarya disini saya ambil contoh apa aja sih konsep seni yang harus kita siapkan dalam membuat suatu karya kita saya ambil contoh yaitu membuat sebuah karya seni rupa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai harus melakukan pengamatan atau penelitian misalkan pengertian seni itu apa aliran seni yang mau kita buat apa susunan struktur seperti apa yang cocok yang akan kita sampaikan pada karya yang akan kita buat yang kedua menentukan tema setelah kita menentukan aliran atau gaya yang cocok untuk karya yang kita buat kita menentukan tema temanya apa sih yang akan kita garap seperti itu selanjutnya membuat sketsa membuat sketsa adalah gambaran kasar apa yang telah kita rancang dalam otak kita tentang tema apa yang akan kita garap nah itu kita membuat dahulu menjadi sebuah sketsa selanjutnya mengeksekusi konsep jadi dari hasil sketsa terbut dari sketsa terbut kita eksekusi menjadi sebuah karya selanjutnya ada evaluasi setelah jadinya suatu karya pasti kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apa sih kekurangan atau kelebihan dari karya yang kita buat sebelum kita tampilkan ke halayak publik alangkah baiknya kita sebagai seniman atau pembuat karya tersebut telah mengevaluasi apa karya yang kita telah buat agar ketika terjadi pertanyaan di halayak publik kita bisa menjawab tentang pertanyaan tersebut oke disini ada quiz lagi ya ada 4 soal nanti kalian bisa jawab atau bisa kalian catat dulu sebagai evaluasi tentang pembelajaran tadi tentang pemahaman konsep seni untuk lebih jelasnya kawan murid bisa masuk ke situs ini atau website yang telah saya sajikan disini ada 3 website mungkin disini kalian dapat informasi yang lebih lengkap oke kurang lebihnya kita cukupi materi kali ini semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan semoga kawan murid bisa menjadi bagian dari pelestarian budaya yang ada di Indonesia cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati